Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu temperaturnya naik Temperatur ini naik om bro Tapi kalau dibuat jalan Temperaturnya normal bisa turun Nah jadi masalahnya itu Bisa dari kipas yang lemah om bro ya Nah jadi saya tunjukkan disini Nah ini om bro Saya jabarkan dulu untuk cara kerjanya om bro ya Jadi cara kerjanya seperti ini om bro ya Kenapa mobil itu ketika berhenti Temperaturnya naik Jadi ketika mobil itu berhenti Kondisi mesin menyala Mobilnya berhenti tidak jalan Mesin ini kan panas om bro ya Mesin ini panas Jadi kerja radiator Yang mendinginkan radiator Itu semua dari kipas radiatornya om bro ya Jadi dari van atau motor kipas radiator ini Beda dengan ketika kita jalan Kalau kita jalan Itu ada udara yang masuk melalui depan sini Nah jadi udaranya masuk Sehingga kerja kipas ini Dia sedikit ringan Karena kebantu udara yang dari depan Nah itu kalau jalan ya Jadi udara masuk Kan melewati radiator ini om bro ya Melewati radiator Otomatis radiator ini sedikit banyak Didinginkan oleh udara yang Masuk lewat depan ini om bro ya Jadi kerja kipasnya Ringan Tidak begitu berat Tapi kalau ketika Mobil kita ini berhenti Dalam kondisi mesin menyala Otomatis yang mendinginkan Sistem pendinginan Atau air radiator ini Itu semuanya bergantung pada kipas ini om bro ya Kalau posisi mobil berhenti Jadi biasanya itu ada yang ketika nanjak Overheat Temperaturnya naik Ada juga yang ketika mobil ini berhenti Ini RPM Temperaturnya naik Nah jadi semuanya dari kipas ini om bro ya Nah kalau kondisi mesin menyala Tapi keadaan mobil berhenti Itu ada juga yang dia normal om bro ya Temperaturnya gak naik Tapi ketika dibuat nanjak Itu temperaturnya naik Nah karena gini Ketika kita nanjak Itu kan RPM Kita gas sedikit Lebih tinggi om bro ya Jadi gas ini kita injak Lebih dalam Supaya mobil ini naik Dalam kondisi gigi yang rendah Biar mobilnya bisa naik Ketika kita injak Gas lebih dalam RPM ini tinggi Otomatis mesin ini berputar Lebih kencang Kalau mesin ini berputar Lebih kencang Otomatis air yang di dalam ini Kan semakin cepat panasnya om bro ya Air yang di dalam semakin cepat panasnya Otomatis kerja fan ini Dia berat Jadi kerjanya dia cukup berat Karena air panas Langsung masuk sini Harus cepat-cepat didinginkan Karena kondisi nanjak Itu udara dari depan Cuman sedikit Karena jalannya nanjak Nanjak otomatis Jalannya pelan Gak kenceng Jadi ini kerjanya semakin Berat Nah kalau misal kondisi kipasnya ini lemah Otomatis posisi nanjak Itu dia Bakalan overheat om bro ya Untuk kipas ini sendiri Dia ada Dual speed Jadi dia bisa low Bisa hike Jadi ketika posisi nanjak Itu dia Hike om bro ya Karena dia kerjanya berat Nah kalau misal kondisi nanjak Dia jalannya masih low Otomatis dia overheat Tapi ketika mobil diam Kondisi mesin menyala Dia masih bisa om bro ya Nah kalau kondisi yang Posisi mesin Posisi mesin nyala Tapi mobilnya diam Dia ada Temperaturnya naik Nah itu bisa jadi Karena kipasnya mati Atau bisa juga karena Kipasnya ini lemah Untuk faktor lainnya Selain kipas radiator Lemah atau rusak Itu bisa juga disebabkan Dari radiator yang buntu om bro ya Jadi radiator buntu Atau radiator mampet Itu bisa juga Jadi penyebab Lainnya tadi Nah di bagian dalam Radiator sini Ini kan disini Banyak cubing-cubing Banyak lubang-lubang Jadi disini Jejer-jejer ini Lubang-lubang semua Seperti yang di kisih-kisih ini Nah ini Garis-garis panjang Ini lubang-lubang semua om bro ya Garis panjang ini Jejer ini Ini dia pipa Pipa panjang-panjang gitu om bro ya Nah kalau disitu Dia banyak yang mampet Atau banyak yang buntu Itu sirkulasi air radiator Di bagian sistem pendinginan mobil ini Dia gak lancar om bro ya Jadi waktu air dari Bagian dalam mesin Dia masuk ke radiator Ini banyak ya Jadi dia masuk terus Dia masuk terus Sedangkan yang keluar Yang mau masuk ke mesin Ini dia kecil Kecil sekali Karena disebabkan Cubing-cubing tadi ini Banyak yang buntu Jadi dia gak lancar Jadi yang masuk ini Sedikit airnya Nah jadi dia bener Masuk terus Tapi masuknya itu Pelan Karena cubingnya tadi itu Banyak yang buntu Jadi masuknya itu Sedikit-sedikit Ibarat kita buka kran Buka kran Kita langsung buka Kran itu besar ya Itu kan keluarnya Besar langsung Airnya banyak ya Nah tapi Kalau kita bukanya Airnya itu Kita buka kran itu Sedikit Utomatis yang keluar kan Kecil umro ya Nah itu sama seperti ini Ketika sistem radiator ini Tadi cubing-cubingnya Dia bagus semua Gak ada yang buntu Ini yang masuk ke mesin Dia banyak Yang masuk banyak Kenceng seperti kran Dibuka langsung full Dia kenceng Tapi ketika Cubing disini Banyak yang buntu Itu seperti kran Yang dibuka sedikit Yang masuk itu kecil Sedangkan mesin ini Terus berputar Kalau misal kita pakai Posisi mesin jalan Dia kan berputar terus Sombor ya Air ini kan sirkulasi terus ya Nah kalau yang masuk sedikit Otomatis dia gak bisa Mendinginkan Mesin ini umro ya Nah jadi dia gak bisa Mendinginkan mesin Alhasil Temperatur Di bagian dalam Speedo sana Dia naik Dan mesinnya Overheat Nah jadi ada Dua faktor Yang menyebabkan Mobil ini Overheat Atau Ketika Pembahasan awal tadi Yang mobil ini Diam Temperaturnya Naik Atau ketika Nanjak Temperaturnya naik Itu ada dua faktor Yang menyebabkan Temperaturnya naik Tadi itu umro ya Jadi yang pertama tadi Bisa dari kipas yang lemah Motor fan lemah Atau rusak Bisa juga dari Radiator yang buntu Nah oke Untuk faktor lainnya lagi Kalau misal Kipasnya ini mati Itu umro yang perlu Dilakukan langkah pertama Umro cari Soket kipasnya Biasanya kalau masih Orinya soketnya itu ada di bagian sini Jadi dia ada di celah Sini di bagian sini ya Antara Aki ini Di bagian depannya Aki sini Umro cari soketnya disini Umro kasih kabel Langsung umro jumper Ke aki Itu dibuat Kipasnya berputar atau enggak Kalau misalnya Dia mati umro ya Kalau sekiranya dia Waktu umro tes Langsung ke aki Dia menyala Berarti ada faktor lain Yang menyebabkan Kipas ini mati Untuk faktor lainnya Yang pertama Umro bisa cek bagian termostat Kalau termostat ini macet Enggak mau membuka Otomatis kipasnya Enggak mau berputar Itu faktor yang pertama Yang kedua Bisa jadi Si kring Dari van motor Radiator ini Dia putus Untuk Masalah Faktor lainnya Yang ketiga Bisa juga bagian Relay Relay kipasnya Yang rusak Nah oke umro Jadi untuk pembahasan kali ini Masalah Overheat ini ya Ketika mobil berhenti Dan ketika mobil lancak Seperti itu umro ya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh